Pagi hari ini kita kembali akan menikmati menu eksposisi kisah perraso Hari ini masuk bab 8 ayat pertama hingga ayat ke 8 Yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lim Durham Pastor Lim Durham Sebelumnya ada baiknya dibuka dengan doa Saya akan membawakan doanya Bapak kami di surga Kami bersyukur di pagi hari ini akan menikmati menu pengajaran eksposisi kisah perraso Engkau lah yang mengerapi ya Bapak dengan perantaran Bapak Kudusmu Memerapi Ibu Lim Si Durham yang akan memaparkan eksposisi kisah perraso Rasul bab 8 pada pagi hari ini Engkau juga yang memberikan kami yang mendengarkannya dan menyimaknya Sehingga kami mendapatkan kebenaran dari firmanmu pagi hari ini Kami berdoa dan bersyukur untuk mereka juga yang menyaksikan eksposisi kisah perraso Mendapatkan berkat-berkat rohani dan pengertian tentang kisah perraso Berfirmanlah engkau ya Bapak melalui perantaran roh kudusmu Yang menolong hambamu yang akan menyampaikan eksposisi pagi hari ini Kami telah berdoa bersyukur di dalam nama putramu Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Yang percaya kakak Tuhan Amin Amin Silahkan Amin Oke Kita Minggu ini kita mengulang lagi minggu yang kemarin ya Karena minggu kemarin kita ada technical issue Ada Apa namanya Issue soundnya Ternyata saya Lupa untuk unmute Ya Yuk kita baca dulu Satu sampai tiga ya Satu perikop Nanti kita akan jelaskan satu persatu disini Oke silahkan Pak Moderator Kisah perraso Bapak 8 ayat 1 hingga ayat 3 Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh Pada waktu itu Mulailah penganyayaan yang hebat terhadap jemangat di Yerusalem Mereka semua Kecuali rasul-rasul Tersebar Keseluruh daerah Yudhya dan Samaria Orang-orang selek Menguburkan mayat Stefanus Serta meratapinya dengan sangat Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu Dan ia memasuki rumah demi rumah Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar Dan menyerahkan mereka Untuk dimasukkan Kedalam penjara Oke Tadi di satu Dikatakan Bahwa Saulus Menyutujui Stefanus mati dibunuh Jadi Di ayat yang Di Bap yang ketujuhnya Di Apa namanya Bap ketujuh ya Di bab yang ketujuh sebelumnya Itu Stefanus sudah memberikan argumentasi Istilahnya berapologet Atau berdebat Atau Ya istilah sekarang sih Berapologetik ya Defending Imannya Kepada Yesus Kristus Ya Di hadapan Dulu yang namanya Apa itu Pemuka-pemuka agama Yahudi Ya Kalau di Indonesia namanya MUI Majelis Ulama Indonesia Ya Untuk Islam Nah dulu Majelis Ulama Israel Sama-sama MUI ya Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Israel Tapi ini umatnya Untuk umat Yahudi Ya sama ya Nah Kalau kita sangkut tautkan Dengan kejadian sekarang Mengenai Pak KC Ya Ada seseorang di MUI Majelis Ulama Israel ini Ya orang-orang Orang dari Sanhydrin Yang setuju Pertama Pemojokan Pemojokan Stefanus Yang kedua Kalau masih ngotot Bunuh aja Ya Jadi Ada Kesetujuan Dari Saulus ini Saulus ini Bukan hanya Seorang Imah Dia juga Seorang Rabai Seorang Rabai Dia seorang Pemuka agama Dia seorang Petinggi Sanhydrin Sanhydrin Jadi Tergolong Dari Kalangan Atas Orang-orang Yahudi Mungkin Kalangan Atas Juga Di Israel Istilahnya Orang Penting Nah Orang Penting Yang Memberikan Konsen Untuk Menghabisi Stephanus Kejadian Yang sekarang Kalau kita Sangkut Tautkan Ada orang Petinggi Di Indonesia Yang Konsen Untuk Menghabisi Pak KC Mungkin Dengan Cara Penjara Dulu Disiksa Dulu Mungkin Dia mati Di penjara Sukur-sukur Dia mati Di penjara Tapi Ternyata Tuhan Punya Rencana Lain Saulus Menyetujui Bahwa Stephanus Mati Dibunuh Jadi Sudah Ada Konsen Sudah Agri Sudah Oke Lu Bunuh 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 Dengan Nama Apa Dengan Nama Tuhan Dengan Menyangkut Tautkan Blas Femilo Atau Menistahkan Agama Oh ini Menistahkan Agama Ini Menistahkan Tuhan Kita Menistahkan Kitab Kita Sama kan Menistahkan Menistahkan Elohim Ini Adonai Ini Menistahkan Menistahkan Torah Apalah Dalil Mereka Pada Waktu itu Mulailah Penganiaan Yang hebat Terhadap Jemaat Di Jerusalem Mereka Semua Kecuali Para Rasul Cerai Berai Keseluruh Daerah Yudia Dan Samaria Karena Begitu Hebatnya Pengania Penganiaan Terhadap Pengikut-pengikut Kristus Yang saat itu Masih Kecil Tidak Sampai Sekarang Besar Luar Biasa Tapi Masih Sedikit Mereka Bercerai Berai Mereka Bercerai Berai Dimanapun Mereka Berada Mereka Memberitakan Kebenaran Mereka Menginjili Karena Mereka Sudah Aware Tugas Mereka Setelah Mereka Diselamatkan Adalah Memberitakan Injil Kepada Mereka Yang Belum Pernah Mendengar Dan Belum Tahu Apa Itu Berita Benar Keseluruh Disini Dikatakan Semua Mereka Semua Kecuali Para Rasul Tercerai Berai Keseluruh Daerah Yudia Dan Samaria Karena Saat itu Dikatakan Diperintahkan Untuk Stay Dulu Di Jerusalem Stay Dulu Belum Kemana Mana Mereka Mereka Pergi Sesuai Dengan Kehendak Roh Kudus Mereka Pergi Spreading Around Menurut Kehendak Roh Kudus Bukan Menurut Kehendak Masing-masing Dan Ini Adalah Ini Bukan Persekusi Pertama Tapi Ini Adalah Apa Namanya Mungkin Jihad Pertama Mungkin Yang Dikatakan Yang Pertama Mati Membela Iman Untuk Defending Faithnya Pertama Kali Setiap Orang Setiap Individu Yang Pergi Kemana Pun Itu Menginjili Dan Roh Tuhan Ada Pada Mereka Roh Kudus Ada Di Dalam Mereka Mereka Dikuasai Oleh Roh Kudus Apa Yang Mereka Ucapkan Dikuasai Oleh Roh Kudus Dipenuhi Oleh Roh Kudus Maka Apa Yang Mereka Ucapkan Diterima Makanya Sangat Penting Bagi Kita Sebelum Kita Berdebat Beragumentasi Berapologetik Sangat Penting Bagi Kita Untuk Doa Dulu Minta Agar Roh Kudus Menguatkan Memberikan Kita Power Setelah Kematian Yang kedua Setelah Kematian Stefanus Orang-orang Saleh Menguburkan Stefanus Dan Mereka Meratatinya Sudah Pasti Sudah Pasti Kalau Ada Di Antara Kita Aja Ya Yang Mati Dibunuh Oleh MUI Pasti Kita Meratapinya MKC Baru Dipenjara Saja Oleh MUI Itu Kita Sudah Meratapi Apalagi Kalau Kita Mati Ada Yang Mati Tapi Kematian Stefanus Mereka Bermaksud Untuk Membunuh Iman Kristen Mereka Tapi Ternyata Apa Karena Ini Adalah Kehendak Tuhan Kematian Stefanus Justru Menumbuhkan Stefanus Stefanus Yang Baru Stefanus Yang Baru Stefanus Di sini Luar Biasa Jadi Mungkin Ada Niat Dari MUI Untuk Menghabisi MKC Untuk Membungkam MKC Membungkam Kekristenan Tapi Mereka Salah Karena Yang Ada Pada MKC Itu Bukan Hanya Roh MKC Tapi Roh Tuhan Di Situ Tuhan Sendiri Yang Akan Bekerja Untuk Membukakan Mata Manusia Yang Belum Pernah Mendengar Kebaikan Tuhan Yang Haus Akan Kebaikan Tuhan Ini Satu Yang Kadang Kita Lupa Umat Umat Islam Ini Yang Sekarang Sekarang Ini Menghujat Sebenarnya Dalam Hati Kecil Mereka Itu Mereka Mencari Kebenaran Mereka Haus Haus Perhatian Yang Pertama Karena Tidak Diperhatikan Karena Mereka Tidak Pernah Menemukan Itu Kasih Yang Sebenarnya Kalau Mereka Sudah Menemukan Kasih Yang Sebenarnya Itu Udah Lain Lagi Ceritanya Mereka Justru Tidak Akan Menghujat Tuhan Lagi Tapi Justru Mereka Sungkem Di Kaki Tuhan Kita Tahu Dimana Kaki Tuhan Kita Karena Kita Bisa Merasakan Tuhan Kita Itu Hadir Yang Ketiga Saulus Berusaha Menghancurkan Jemaat Dengan Memasuki Rumah Demi Rumah Sambil Menyeret Pria Dan Wanita Menyerahkan Mereka Untuk Dimasukkan Kedalam Penjara Coba Sekarang Perhatikan Kalau kalian Debat Perhatikan Di channel Channel Tetangga Sebelah Mereka Berusaha Mengeksposi Ini Mencari Sofiato Mencari Fatima Mencari Maya Mencari Dimanakah Keberadaan Apiang Dimanakah Keberadaan Kodex Dimanakah Keberadaan Ini Mereka Mencoba Mencari Tahu Untuk Apa Untuk Menyerang Untuk Menakut Nakuti Bukan Bukan Hanya Untuk Menakuti Tapi Untuk Menyiksa Di tempat Supaya Apa Supaya Takut Supaya Supaya Mereka Pikir Dengan Penyiksaan Dengan Ancaman Ancaman Itu Injil Akan Mati Gospel Akan Mati Roh Tuhan Akan Mati Kekristenan Akan Mati Tapi Salah Mereka Menyeret Laki-laki Perempuan Bahkan Anak-anak Mereka Orang-orang Tua Orang Muda Kecil Besar Semuanya Mereka Dimasukkan Kedalam Penjara Bukan Hanya Dimasukkan Kedalam Penjara Tapi Juga Disiksa Bahkan Ada Yang Dimakan Macan Dikasih Menjadi Umpan Macan Tragis Saat Itu Tragis Sekali Dan Ini Sebenarnya Adalah Hari-hari Kebangkitan Roh Kudus Jadi Kalau Kita Melihat Ada Penyiksaan Di Satu Tempat Jangan Heran Kalau Di Tempat Itu Pulalah Roh Kudus Akan Bekerja Dan Akan Banyak Manusia Yang Diselamatkan Kalau Sekarang Mereka Memindahkan Kasus Pak Kace Ke Ciamis Dan Mereka Berharap Agar Orang-orang Ciamis Itu Menghujat Tuhan Kita Yesus Kristus Tapi Jangan Kaget Kalau Di Ciamis Lah Nanti Akan Terjadi Pusat Penginjilan Disana Haleluya Yang Berikutnya Kode Kempat Sampai Kedelapan Mereka Yang Tersebar Menyerajah Seluruh Negeri Sambil Memberitakan Injil Dan Filipus Pergi Ke Suatu Kota Di Samaria Dan Memberitakan Mesias Kepada Orang-orang Disitu Ketika Orang-orang Banyak Itu Mendengar Pemberitaan Filipus Dan Melihat Tanda-tanda Yang Diadak Mereka Semua Dengan Mulat Hati Menerima Apa Yang Diberitakannya Sebab Dari Banyak Orang Yang Keras Keluar Sambil Berseru Dengan Suara Keras Dan Banyak Juga Orang Lumpu Dan Orang Timpang Yang Disembuh Maka Sangat Lama Besar Suka Cipta Dalam Kota Amin Lalu Mereka Yang Tercerai Berai Itu Karena Mereka Menghindari Persekusi Kita Bukannya Takut Dengan Persekusi Kalau Itu Memang Kehendak Tuhan Kita Akan Mengalami Persekusi Tapi Kita Juga Tidak Mati Konyol Kalau Ada Kesempatan Untuk Pergi Untuk Melarikan Diri Kita Akan Lakukan Agar Gospel Agar Injil Diberitakan Agar Berita Baik Keselamatan Dari Yesus Kristus Itu Diberitakan Karena Kalau Kita Mati Siapa Yang Akan Menginjili Tuhan Memberikan Kita Tugas Menginjili Menginjili Bukan Berarti Harus Menjadi Pendeta Menginjili Bukan Berarti Harus Ada Di Popet Menginjili Bisa Dengan Perbuatan Kita Pemberian Kita Kelakuan Kita Ucapan Kita Semuanya Injili Berikan Kesaksian Apa Yang Tuhan Yesus Sudah Perbuat Di Dalam Kehidupan Kita Mereka Bercerai Berai Menyebar Keseluruh Negeri Dimana Mereka Menyebar Keseluruh Negeri Itu Mereka Menanam Biji Iman Ya Dan Tuhan Katakan My Word Shall Not Return To Me Void Jadi Firman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Mereka Yang Tercerai Berai Ini Tidak Akan Kembali Dengan Sia Sia Itu Kata Tuhan Dan Terjadi Memang Sekarang Kristianity Itu Sudah Besar Tapi Jangan Kita Berbangga Karena Kristianity Itu Besar Kita Tidak Mencari Kuantiti Tapi Kita Mencari Kualitas Kualitas Dari Iman Kekristenan Itu Sendiri Yang Kelimanya Filipus Pun Turun Ke Kota Samaria Memberitakan Mesias Kepada Orang-orang Di Situ Disebarkan Dimanapun Kita Berada Disebarkan Filipus Ini Statusnya Sama Dengan Stephanus Yaitu Seorang Bishop Yang Dipilih Pada Awalnya Oleh Rasul-rasul Di Saat Di Upper Room Pertemuan Atau Konsili Kalau Orang SST Bilangnya Konsili Filipus Turun Ke Kota Samaria Dan Memberitakan Kristus Kepada Mereka Dimanapun Kita Berada Adalah Menjadi Tugas Kita Untuk Memberitakan Kristus Proclaim Bukan Hanya Proclaim Tapi Mendeklarasikan Yang Kenanya Ketika Orang Banyak Mendengar Pemberitaan Filipus Dan Melihat Tanda-tanda Yang Diadakannya Mereka Semua Dengan Bulat Hati Menerima Apa Yang Diberitakan Karena Kemana Pun Mereka Berada Karena Mereka Dipenuhi Dengan Roh Kudus Maka Mujizat Itu Akan Terjadi Kesembuhan Akan Terjadi Dimana Ada Roh Tuhan Dimana Ada Operasi Roh Tuhan Roh Kudus Dimana Yesus Berada Pasti Akan Ada Mujizat Pasti Roh Tuhan Itu Akan Mengagumkan Karena Filipus Dikuasai Oleh Roh Kudus Dipenuhi Oleh Roh Kudus Maka Ketika Filipus Mengabarkan Injil Dan Memperlihatkan Mujizat Dalam Nama Yesus Memperlihatkan Keajaiban Yang Mereka Tidak Pernah Lihat Mereka Tidak Pernah Rasakan Apa Yang Dilakukan Filipus Sama Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Sebelum Yesus Disalib Membangkitkan Orang Mati Menyembuhkan Orang Yang Sakit Membukakan Orang Matanya Yang Buta Membukakan Mata Telinga Yang Budok Mulut Yang Bisu Kaki Yang Pincang Semuanya Disembuhkan Segala Sakit Penyakit Segala Yang Keserupan Segala Yang Kemasukan Setan Semuanya Dan Ini Juga Harusnya Dilakukan Oleh Kita Karena Kita Diutus Diutus Oleh Tuhan Diutus Oleh Yesus Kita Sudah Diberikan Roh Kudus Sekarang Pertanyaannya Apakah Kita Mau Melakukannya Atau Tidak Apakah Kita Percaya Kita Bisa Melakukannya Atau Tidak Karena Banyak Kristen Yang Tidak Percaya Kalau Dia Tidak Bisa Kalau Dia Bisa Melakukannya Iman Mereka Belum Iman 100% Sebesar Biji Sawi Mungkin Masih Setengah Biji Sawi Nah Kalau Kita Menanam Biji Itu Harusnya Seluruh Biji Kan Bukan Separuh Biji Kita Potong Dulu Terus Kita Taruh Di Tanah Tidak Bakal Numbuh Tapi Yang Kita Tanam Harusnya Adalah Seluruh Biji Seutuh Biji Sama Dengan Iman Kita Iman Kita Harus Bulat Harus Baru Akan Terjadi Mujizat Baru Akan Terjadi Kesembuhan Ketujuhnya Dikatakan Roh-roh Jahat Berteriak Dengan Suara Nyaring Keluar Dari Orang-orang Yang Kerasukan Ya Juga Banyak Orang Lumpuh Dan Timpang Disembuhkan Jadi Saya Sudah Mention Sebelumnya Dimanapun Kita Berada Kita Harus Bisa Melakukan Hal Ini Harus Bisa Pengalaman Saya Kalau Ada Orang-orang Yang Datang Ke Rumah Saya Banyak Orang Yang Datang Ke Rumah Saya Karena Mereka Punya Masalah Dengan Kesehatan Mereka Ada Yang Kakinya Pinjang Ada Yang Kakinya Panjang Sebelah Ada Yang Tangannya Panjang Sebelah Ada Yang Migren Tidak Sembuh-sembuh Ada Yang Katarak Ada Yang Glukoma Ada Yang Kena Patah Tulang Kena Kecelakaan Ada Yang Seharusnya Dioperasi Tidak Jadi Operasi Bukannya Saya Membanggakan Diri Tapi Ini Adalah Contoh Yang Harus Kita Kerjakan Dimanapun Kita Berada Tapi Tidak Semua Sakit Penyakit Bisa Dilakukan Disembuhkan Dengan Doa Karena Banyak Sekali Sakit Penyakit Yang Kita Sendiri Penyebabnya Nah Itu Lain Topik Lain Hari Lain Waktu Kita Akan Bahas Kesitu Oke Senin Ini Saya Akan Membal Senin Malam Ini Saya Akan Membawakan Topik Akar Dari Segala Permasalahan Nah Mungkin Dari Sini Kita Bisa Yang Kedelapan Maka Sukacita Besar Terjadi Di Kota Itu Amin Dimanapun Kita Berada Kalau Kita Balik Lagi Dengan Masalah Pak Kace Yang Dipindahkan Ke Ciamis Jangan Heran Kalau Suatu Hari Nanti Ciamis Akan Menjadi Kota Injil Di Jawa Barat Akan Banyak Kegirangan Di Karena Mereka Mendengar Kabar Berita Berita Kemenangan Berita Keselamatan Selamat Mereka Tidak Tidak Perlu Lagi Ditanya Tanya Disiksa Kubur Manrobika Siapa Nama Tuhanmu Siapa Nama Nabimu Wah Nabinya Banyak Nabi Yang Mana Nggak Perlu Lagi Ditanya Tanya Pakai Bahasa Arab Ngerti Juga Enggak Bahasa Arab Tidak Perlu Lagi Begitu Kita Keluar Nyawa Kita Keluar Kita Bertemu Kita Bersama Dengan Tuhan Kita Di tempat Penantian Penantian Yang Damai Bukan Di tempat Penantian Yang Sengsara Yang Menyakitkan Yang Menakutkan Kita Nggak Mau Disitu Maka Bersuka Citalah Kita Dimanapun Kita Berada Agar Lingkungan Kita Turut Bersuka Cita Kalau Kita Dimanapun Berada Ngedumal Terus Mulutnya Kotor Kelakuan Yang Enggak Benar Utang Dimana Mana Kita Akan Membuat Resah Perbaiki Dari Sekarang Sekarang Adalah Saatnya Kita Memperbaiki Diri Kita Saatnya Kita Dijamah Oleh Roh Kudus Minta Kepada Tuhan Untuk Menjamah Diri Kita Oke Itu Aja Ya Setelah Ini Kita Akan Tutup Dulu Lalu Kita Akan Masuk Ke Respon Dan Tanya Jawab Silahkan Bro Kodek Terima kasih Pastor Lindulham Yang Memberikan Kita Pengajaran Eksposisi Kisah Rasul Bab Delapan Ayat Pertama Hingga Ayat Yang Kelapannya Tadi Hari Ini Baik Ada Diantara Bapak Ibu Yang Mau Doa Untuk Merespon Eksposisi Yang Disampaikan Oleh Pastor Lindulham Oleh Kami Minta Kesedihan Ibu Maya Mungkin Mau Berdoa Ya Kita Berdoa Segala Puji Hormat Hanya Bagimu Tuhan Terima Kasih Pagi Ini Kami Boleh Berkumpul Bersaat Teduh Mendengarkan Firman Mu Mendengarkan Penjelasan Dari Firman Tuhan Tuhan Kami Kami Sungguh Sangat Berterima Kasih Kami Bersyukur Tuhan Bahwa Engkau Telah Datang Dalam Hidup Kami Engkau Berikan Kami Roh Kudus Kau Mampukan Kami Untuk Mengerti Ayat Ayat Dulu Kami Buta Dulu Kami Tidak Mengerti Tapi Saat Ini Tuhan Kami Sungguh Sangat Bersyukur Tuhan Biarlah Apa Yang Kami Alami Boleh Dialami Oleh Saudara Saudara Kami Keluarga Keluarga Kami Yang Belum Percayakan Engkau Tuhan Mari Tuhan Kau Melawat Mereka Kau Mampukan Mereka Tuhan Hanya Bila Engkau Melawat Mereka Hanya Bila Engkau Berinisiatif Datang Kepada Mereka Tuhan Maka Mereka Bisa Akan Berkata Yes Yesus Adalah Tuhan Tuhan Kami Berdoa Juga Untuk Saudara Kami Yang Saat Ini Ada Di Penjara Pak Kace Tuhan Teguhkan Hatinya Tuhan Mantapkan Langkah Kakinya Biarlah Engkau Memakai Dia Sebagai Alatmu Menjadi Saksimu Di Pengadilan Sana Di Penjara Sana Tuhan Badannya Di Penjara Tetapi Hatinya Engkau Kuatkan Engkau Tuhan Yang Menyertainya Biarlah Melalui Pak Kace Ada Banyak Orang Yang Dicelikan Mata Rohaninya Sehingga Mereka Mengerti Bahwa Engkau Kebenaran Itu Bahwa Engkau Keselamatan Kekal Itu Karena Pak Kace Tidak Berjalan Sendirian Pak Kace Bersama Tuhan Yang Hidup Allah Yang Maha Menyertai Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Firman Mupagi Ini Boleh Mencerahkan Kami Biarlah Hari Ini Kami Boleh Berjalan Bersuka Cital Bersama Tuhan Dan Kami Berdoa Tuhan Untuk Kami Semua Yang Ada Di Zoom Dan Mereka Yang Mendengarkan Acara Kami Ini Tuhan Boleh Diberkati Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Amin Kita Terima Berkat Tuhan Yang disampaikan oleh Pastor Lindurham Bapak Bapak Yang Di Surga Terima Kasih Engkau Bersama Kami Berkahi Kawan Kawan Kami Yang Ada Di Tuhan Dan Kami Menerima Berkah Engkau Tersenyum Yang Luar Biasa Kami Kami Berterima Kasih Engkau Ada Di Sini Tuhan Berkahi Kawan Kawan Kami Yang Ada Di Sini Sertakan Mereka Langkah Mereka Mungkin Hari Ini Mereka Akan Menuju Ketempat Ibadah Atau Aktivitas Sehari Harinya Tuhan Biarkanlah Mereka Tuhan Mendapatkan Sejahtera Dan Damai Yang Hanya Ada Daripada Engkau Amin Terima Kasih Siapa Yang Mau Tapi Firman Yang Tadi Bagaimana Maksud Ya Yang Ayat 8 Ayat 8 Silahkan Seperti Kita Tadi Terima kasih.